Melindungi umat, banyak umat kita diambil lorak, orang NU, fikrahnya NU, akidahnya NU, amaliyahnya NU, tapi harokahnya tidak ikut NU. Dia terprovokasi karena dianggap gerakan NU ini lemah, lembek, jadi mereka tidak tahu antara gerakan yang lemah dan gerakan yang santun, padahal NU itu bukan lemah, santun, antara gerakan yang lemah dan bijak. Kalau soal diperhitungkan orang, ditakuti orang, NU saya kira paling ditakuti. Kalau mereka itu hanya puluhan ribu, kalau paling besar ratusan ribu, kalau NU itu ratusan juta. Artinya apa? NU itu jangan kenterian, kalau NU dehem saja, orang gemeter semuanya. Betul atau tidak? Tapi karena provokasi-provokasi itu, kemudian orang menganggap NU, lemah, lembek, penakut. Sehingga dia mengambil cara mencari yang menurut dia keras. Ini kita harus menjaga memahamkan mereka dalam rangka harakah hima'iyah. Langkah supaya menjaga, melindungi mereka dari provokasi-provokasi itu. Yang kedua itu harakah islahiyah. Gerakan perbaikan. Nah ini barangkali tadi, kita sekarang, tadi sudah disinggung, kita sekarang sudah masuk di era industri, generasi ke-4. Makanya disebutnya namanya 4.0. Ini serba digital. Memang betul kalau tidak kita mengantisipasi, ini kita akan tertinggal. Akan apa? Untung pemerintah ini sudah membuat prasarana, infrastruktur. Ada infrastruktur, darat, ada laut, ada udara, dan ada infrastruktur langit. Nah ini yang saya maksud infrastruktur langit itu, yaitu apa namanya itu, infrastruktur digital. Sekarang orang...